Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Agus Ovation Halo apa kabar guys, baik-baik ya Semoga sehat-sehat selalu Kali ini saya akan menampilkan tayangan video Tentang charger Aki Ini charger Aki ya guys ya Merknya Intelijen Ini saya beli dari online Harganya Rp170.000 kalau tidak salah ini Jadi ini murah saja ini harganya Tapi lumayan sangat bermanfaat Bagi kita yang mempunyai kendaraan ya terutama mobil Dan saya akan mencoba untuk Lakukan charge mobil yang Kebetulan mobilnya sedang tekor ya Alias tidak kuat untuk di starter Jadi sekarang saya akan mencobanya dengan menge-charge memakai alat ini Dan ini tentu sangat bermanfaat Kalau kita sering lupa pakai mobil Lebih dari 3 hari biasanya ngedrop ya Kurang aginya Sehingga susah untuk di charge Dan ini saya akan mencobanya dengan alat ini Dan kita lihat Ini alat-alatnya guys Yang akan saya pakai untuk Menggunakan alat ini Ini untuk membuka Akinya ini ya Kemudian ini alatnya untuk mengukur seberapa Voltasenya Aki yang tidak kuat di charge Di starter Dan ini ada panduannya guys ya Di belakangnya ini ada panduan Di antaranya ini Masuk kabel masuk ke listrik Ke dengan trik Keluatan 220 volt Dan kemudian ini outputnya Menurut keterangan ini Adalah Voltasenya sampai 13,8 volt Jadi kalau yang Akinya di atas 13,8 Tentunya Lama ya Untuk di charge Tapi bisa cuma Agak lama ya Lebih lama Dan ini Dipakai untuk Menge-charge Aki yang Kapasitasnya Biasanya 12 volt Atau kurang Misalnya 6 volt Aki motor ya Aki mobil 12 volt Dan ini ampernya 6 6 amper Cukup Cepat ya Artinya cukup Kuat ini Jadi kalau misalnya kita Nge-charge Aki Dengan alat ini Sekitar 3 jam Sudah Cepat itu 2 jam 3 jam Dan ini kita akan Mencobanya ya guys ya Namun sebelum kita Mencoba Mari kita Like Subscribe Dan komen Untuk membantu Youtube kami Oke Tunggu ya guys ya Kita langsung Menuju ke TKP Ya kita Coba ya Masuk ya Kita mencoba Di mobil Ini kita Coba ya Ini guys Ini kondisinya Ini bisa ya Nyala ya Musiknya Tipnya bisa nyala Tapi kita Starter ini Sudah bisa Sudah bisa Sudah bisa Sudah bisa 4 hari 3-4 hari Seperti ini Tidak mampu Padahal ini AC-nya ini mati Ini guys AC-nya mati Tapi gak bisa Di starter ini Karena Mungkin Sudah berkurang Banyak ya Oke Gak bisa ya Kita coba ya Kita lihat Ke akhirnya Dan kita Cas ya Oke Ya guys Ini guys Ini penampakannya AC-nya ini Ini AC-nya Kita coba dulu ya Dengan Berapa nih Koltasinya Yang Masih tersisa Kita cek dulu ya Ini dengan Ukuran 20 ya Kita coba ya Ini Positif Ini negatif Positif Negatif Ternyata 10 Ya 10 47 ya Ya 10 48 Ini Jadi ini Kalau akhi Besar sekian 10,4 ini Gabungan Daruk Di atas 11 Paling tidak 11,8 Tapi kalau 10,50 Gak bisa Kalau nanti Ditar jas Harus Di atas 12 ya Baru bisa Nyala Stutter Kita coba ya Guys Kemudian Kita sebelum Dicoba Kita buka dulu Ini Kabel Akhinya Untuk 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 Menghindari Konsep Kita Copot Aja Ini Kabel Sebaiknya Dicopot Oke Kita copot Ini guys Kita copot Kita bukanya Pakai kunci Nomor 10 Ini guys Ini kita Coba Alatnya Jadi Ini Min plus Yang merah Biasanya Positif Kita Tampilkan Positif Ini merah Kemudian Ini yang negatif Di negatif Nah Ini ketemunya Ini 10 ya Positif 10 Ini Sama Dengan Yang Itu Jadi Nggak Kuat Kemudian Kita Masukin Ke Strum Oke Kita Colokkan Dulu Ya Guys Ini Strum Akhinya Strum Listriknya Ini Kita Colokkan Dulu Ya Kita Lihat Ini Pergerakannya Ini Sudah Mulai Berjalan Konsumsi Arusnya Itu Ini Kosong Ini Baterainya Ini Akhinya Kosong Kemudian Ini Prosentase Arusnya Ya Ini Ini Sudah 100 Ini Nanti Normal Kemudian Ini Ampernya Ampernya 5,7 Ya Prosentasenya Di Ini Konsumsi Arusnya Masih kosong Ya Jadi Kita Tunggu Nanti Sampai Konsumsi Arusnya 3,4 Lebih Ya Baru Nanti Kita Bisa Nyalakan Mobilnya Jadi Ini Penjelasannya Ya Kalau Tanda Prosentase Ini Nyala Berarti Akhinya Normal Gak Apa-apa Itu Akhinya Bisa Disetron Ya Kemudian Ini Nah Ini Sudah Mulai Angka Amper Amper Akhinya 0,1 Kita Tunggu Sampai 3,4 Lebih Ya Kalau 4 Lebih Bagus Lagi Ya Kita Tunggu Sampai 2 jam 3 jam Baru Kita Cabut Kemudian Kita Coba Stutter Ini Kita Nyalakan Terus Kita Pause Dulu Kita Sampai Melihat Ini Bergerakan Bergerakan Angkanya Voltase Amper Terus Kapasitas Amp Pagi Semuanya Normal Tinggal Kita Tunggu Sampai 2 jam 3 jam Oke Gitu Aja Ya guys Ini Sudah 3,6 Amper Bisa Dinyalakan Kapasitas 4,6 Voltasenya 14 Jadi Ini Sudah Bisa Dinyalakan Setelah 3 jam Kita Nyalakan Kita Charge Ya Sudah Ini Bisa Langsung Dinyalakan Oke Kita Coba Kita Nyalakan Kita Coba Dulu Ini Kita Matikan Ininya Charcer Ya Kita Cokot Matikan Strum Kemudian Kita Pasang Lagi Minyak Aginya Kita Pasang Cukup Cukup Mudah Cuman Kecualat Ini Punci Pas Nomor 10 Kemudian Charger Yang kita Bili Di online Oke Kita Coba Di Mobilnya Kita Stutter Lagi Ya Kita Masuk Coba Mobilnya Nyalakan Oke Guys Hey guys Ini Kondisinya Seperti Tadi Cuman Kita Sudah Nge Tax dan kita coba nyalakan ya guys ya oke langsung nyala ya guys ya sudah kita charge selama hampir 3 jam oke berhasil ya guys ya mudah sekali caranya untuk mengecas aki mobil yang tekor ya cukup dengan alat charge ya harganya cukup murah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh